Pangkalan Udara Royal Australian Air Force, HRAF, di Darwin, Australia, sempat meningkatkan kewaspadaan pada awal Desember ini. Peningkatkan kewaspadaan ini terje, adi seiring dengan kehadiran beberapa pesawat dan lebih dari 100 personel Rusia di pangkalan udara di Biak, Indonesia, yang terletak di bagian timur Provinsi Papua, saat singgah selama 5 hari. 2. Pesawat pengebom strategis Tu-95 terbang ke arah Samudera Pasifik bagian selatan dalam misi patroli pertama mereka. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran pihak keamanan Australia bahwa Rusia sedang mengumpulkan beberapa informasi militer yang berharga. Menteri Pertahanan Rusia mengatakan, pesawat pengebom mereka diterbangkan dengan misi kewaspadaan udara di perairan netral yang terletak di Samudera Pasifik bagian selatan. Misi patroli ini berlangsung selama lebih dari 8 jam. Kepada ABC, Departemen Pertahanan Australia mengatakan Australian Defense Forest DF, atau Pasukan Pertahanan Aus, Ralia akan menjaga kesiagaan mereka dalam taraf sepantasnya untuk merespons keadaan yang sedang berkembang. Akan tapi, Departemen Pertahanan Australia tidak menyebutkan aktivitas Rusia secara spesifik dalam pernyataannya. Tidak ada kejadian pesawat terbang asing yang tak terjadwal atau tanpa pemberitahuan yang beroperasi di wilayah udara Australia selama periode ini, tegas Departemen Pertahanan Australia dalam menjawab isu ini. Seperti dilansir ABC, Sabtu, 30 per 12. Pihak Departemen Pertahanan Australia juga menyangkal jika pangkalan udara RAF di Darwin pernah berada dalam status lockdown. Meski gitu, sumber tersebut menyadari bahwa pada Desember awal terjadi peningkatan kesiapsiagaan dalam kurun waktu yang singkat di pangkalan udara RAF di Darwin. Ini tak akan mengejutkan saya Jik. A. Pasukan militer kita meningkatkan level kewaspadaan mereka sebagai respons kehadiran pesawat Rusia. Gujar salah satu ahli di bidang pertahanan Australia sekaligus Direktur Australian Strategic Policy Peter Jennings. Ia menilai wajar jika timbul kekhawatiran pihak Rusia mengumpulkan informasi penting. Alasannya, tak mungkin pihak Rusia datang jauh-jauh tanpa ada keinginan untuk melihat sekutu signifikan Amerika Serikat yang eroperasi di luar RAF di Darwin dan RAF di Tindal yang terletak sedikit ke arah selatan.